Ratusan racer Tamiya di Bandung ujuk kebolehan lewat kejuaraan Nasional West Java Tamiya Challenge 2017. 59 tim dari 8 provinsi di Indonesia beradu cepat mobil mainan yang populer sejak era tahun 90-an tersebut. Ratusan pohobi mobil mainan Tamiya mengikuti kejuaraan Nasional West Java Tamiya Challenge 2017 di Paster Hyper Point di Jalan Paster, Kota Bandung, Minggu Siang. Ratusan racer dari berbagai daerah di Indonesia beradu kemampuan untuk mencapai waktu tercepat di kategori perlombaan modifikasi Jepang standar yang menjadi perlombaan terbesar di Indonesia. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, animo para pohobi mainan yang hadir sejak tahun 90-an ini terus bertambah banyak mulai dari komunitas hingga tim yang dibuat di tiap daerah. Sebanyak 59 tim dari 8 provinsi di Indonesia ikut ambil bagian dalam kejuaraan Nasional tersebut. Salah satu peserta yang berasal dari Yogyakarta, Damar beserta timnya yang berdua jumlah lima orang datang ke Bandung untuk merebut trofi dengan uang pembinaan puluhan juta rupiah. Walaupun di daerahnya sudah terhitung banyak dolar yang didapat, namun di kejuaraan Nasional tantangannya lebih besar karena harus bersaing dengan tim terbaik dari beberapa kota besar di Indonesia. Harus selalu diadain karena hobi, ya laki-laki itu gak jauh dari hobi. Jadi sedikit saja sih daripada kita bermain yang negatif, lebih baik kita meluapkan arusnya ke hal yang positif. Harapnya kayak gini terus disunggarain biar kita teman-teman bisa kumpul juga silaturahmi. Bagi Damar, mengikuti kejurnas Tamiya tidak hanya sebagai ajang beradu kemampuan merakit mobil Tamiya kategori standar, melainkan bisa menjadi kegiatan silaturahmi bertemu dengan sesama pohobi Tamiya di Indonesia. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.